kalau nulis itu dari kata galuh G ke A ke L ke U ke H itu kalau orang gang berarti gak milih-milih teman sampean itu tidak tidak lihat suku, agama jadi siapapun itu boleh kenal sampean, jadi tidak milih-milih dalam teman, tapi sampean ini galuh, ini kan harusnya H kecil, ini pake H besar yoga harusnya G kecil pake pak mat, Tnya harusnya T kecil, sampean ini kalau udah cemburu bahaya sampean kalau cemburu bisa carok iya ini kalau udah kalau udah cemburu buta sampean harus jadi emosinya emosinya raja jadi kalau udah marah itu waduh bahaya lebih bahaya dari orang yang biasa marah jadi itu perlu disadari nah ngeliat dari hukuk hukuknya begini ini sampean orang yang jujur nah dibik dilihat dari titik nih titiknya ini kayak pentungan ini juga menandakan tanda kekerasan jadi sampean itu kayaknya apa mantan premen ya bang tapi sampean itu kok ada potensi dengan kekerasan iya ada potensi iya ada potensi ada potensi iya karena udah ada bakat ada bakat kita lihat begini Tnya juga gini T yang begini juga ini tanda kekerasan juga jadi sampean itu agak rawan kalau marah Pak saya untungnya gak KDRT untungnya gak KDRT iya untungnya gak KDRT saya ketemu dari huruf huruf GT ketemu salah perutakan huruf nah ini nandakan kalau ada tanda-tanda kekerasan kalau kita cari lagi kalau udah ngangkut emosi barang gak jadi iya ini jadi harus pecah jadi titiknya itu kayak pentungan nah titiknya ini kayak pentungan kalau di pebusan itu kayak pentungan jadi ini ada tanda-tanda kekerasan ya itu dah pokoknya sampean pandai bergaul tapi yang harus diwaspadai ini masalah masalah emosi itu aja sampean harus lebih penyabar penyabar